Kerajaan Madani Yang mana saya terfahamkan peruntukan telahpun tersedia Pagi tadi saya sempat membaca FB Hebo diperkatakan bahwa jalan ini sekarang tidak boleh dilalui Karena beberapa hari yang lepas hujan kuat Maka jalan licin dan kenderaan tidak boleh melalui jalan ini Selain daripada itu saya juga ingin mengulang Semula dalam Dewan Yang Mulia ini Senarai jalan yang perlu dimasukkan dalam arimki yang ke-12 ini Jalan-jalan utama yang menghubungkan kawasan-kawasan Penduduk Yaitu antaranya adalah Jalan Sancogon Suyad, Sancogon Paliuk, Sancogon Mogis Jalan Tagibang, Jalan Panetan Torinti dan Gepampang Poring Jalan Sebayan, Jalan Nangka Kembatu Laut Jalan Pinawantai Nerendang Garau Jalan Inderasen Panudahan dan juga Mohang Jalan Gomontimbagan Jalan Sekuati Rampai dan Marabau Dan terdapat banyak licin jalan-jalan yang tidak sempat saya sebut pada hari ini Kenapa perlu jalan ini diberikan perhatian yang serius oleh kerajaan? Selaras dengan hasrat kerajaan medani yang dipimpin oleh Yambat Murmat Tambun Kita akan noktahkan kemiskinan negara kita pada tahun ini Tetapi hasrat murni ini sukar tercapai Tanpa adanya jaringan jalan raya yang baik Ekonomi rakyat hanya boleh berkembang dengan adanya kemudahan asas yang sempurna Saya ingin saya sedikit lawatan saya ke Sencogon Mogis Tiga minggu yang lalu Kampung ini hanya boleh melalui jalan darat dengan pacuan empat roda yang telah dibasuai Jalannya bekas jalan kayu balak yang tidak kurang daripada Kubang Kerbau Kanak-kanak di kampung ini tidak ada yang ke sekolah Makanan harian mereka adalah lebih kayu tanpa adalah bekalan air bersih dan juga bekalan letrik Nak turun ke pekan Kota Murdu mungkin dalam setahun sekali Karena sewa untuk kendaraan bagi mereka turun di Kota Murdu boleh mencecah seribu hingga seribu lima ratus ringgit ikut kepada keadaan musim Ini merupakan satu cabaran kepada kerajaan medani Dan cabaran saya sebagai pemimpin di kawasan ini Bagaimana kita untuk mengeluarkan rakyat ini daripada terpinggir selama-lamanya Datuk yang dipertua, saya mohon dan merayu di Dewan Yang Mulia ini Kepada kementerian-kementerian yang berkaitan KKDW, ICU, Kementerian Ekonomi, Kementerian Pertanian Bantu kami Pegawai-pegawai kerajaan turun padang Lihat kawasan kami, kesengsaan rakyat yang kami alami Laporkan buat perancangan dan juga buat tindakan Supaya segala usaha kerajaan medani dapat diyakini oleh rakyat Seperti mana usaha yang diutarakan oleh yang berhormat Tambun Dalam perancangan separuh penggal RMK12 ini Banyak keperluan asas Lain yang seperti jalan pertanian, jalan kampung, jambatan-jambatan gantung Yang menghubungkan kawasan perumahan dan juga sekolah Yang amat memerlukan perhatian segera Sebagai wakil rakyat, saya telah menghantar perumahan ini Pada kementerian-kementerian yang berkenaan Mana-mana yang mendesak kita telah pun hantar Tetapi seperti tidak ada tindakan Sampai pada hari ini Jangankan makluman Apalagi kelulusan Kita belum mendapat apa kabar daripada kementerian Ada insiden yang budak sekolah jatuh daripada jambatan gantung Yang tidak selamat digunakan Tapi tetap digunakan sebab Tidak ada jalan alternatif yang lain Saya mohon kepada pihak kementerian Perkara-perkara yang mendesak Perlu diambil dengan kadar yang segera Untuk kepentingan rakyat kita di bawah sana Kita sebagai wakil rakyat Perlu diberikan makluman sebenarnya Sama ada peringkat mana permohonan kita ini Agar kita boleh menjawab Menjawab setiap permasalahan Yang dikemukakan oleh rakyat kita Sekarang ini kita tidak tahu Selepas kita hantar permohonan Seolah-olah kita tidak bekerja Rakyat tanya kita Kita tidak tahu setakat mana permohonan kita Datu yang dipertua Baru-baru ini juga Saya telah membuat lawatan rasmi Ke hospital daerah Kutamurdu Menyaklibat penuh Daripada pengarah hospital sendiri Hospital Kutamurdu pada ketika ini Tidak lagi menampung keperluan rakyat Sudah tiba masanya bukan lagi dipertimbangkan Tetapi kerajaan harus memikirkan Untuk membina bangunan yang baru Untuk menjamin perkhidmatan yang baik Untuk rakyat Kutamurdu Sebenarnya hospital Kutamurdu ini Telah digesetkan sebagai hospital berpakar Sejak tahun 2011 Sepenjak RMK10 lagi Tetapi ini tidak dapat dilaksanakan Sebab keadaan bangunan yang tidak mengizinkan Tidak Kita perlukan bangunan yang baru Untuk menampung keperluan hospital berpakar yang sebenar Pada sidang Masorat Dewan Rakyat Kedua Bulan Mei yang lalu Yang dipertua Saya telah bertanya kepada pihak Kementerian Kesehatan Adakah perancangan Kementerian Kesehatan Untuk membina klinik di kawasan Sungai Magandai Dan juga tagibang Jawaban bertulis yang saya telah perlukan Tidak boleh dipertimbangkan Sebab alasan kurang 7 km Daripada Klinik Kesehatan Langkut Datu yang dipertua Saya ingin meminta kepada pihak Menteri Dan juga pegawai-pegawai yang menjawab soalan Untuk makluman Jarak antara Klinik Kesehatan Langkut dan juga Sungai Magandai Dan 60 km Daripada Pusat Kesehatan Langkut Begitu juga dengan tagibang 50 km daripada Pusat Kesehatan Ataupun Klinik Langkut Saya ngomong klinik ini sebab Rakyat yang mendesak Keperluan yang Rakyat yang amat mendesak Seperti kes di Sungai Magandai Yang saya pernah ceritakan dalam Dewan Yang Mulia ini Anak-anak ini cacat seumur hidup Hanya karena mengalami demam panas Tapi tidak boleh dibawa ke hospital Sebab jalan tidak mengizinkan Hospital pula jauh daripada kawasan tersebut Saudara-saudara Tak pun daku yang diputu Saya minta lah Agar pihak Kementerian Kesehatan Serius dalam melihat Keperluan-keperluan rakyat Sompama ini Supaya Rakyat yang sudah lah miskin Tidak akan dipikirkan Daripada sudut kesihatan mereka Saya juga telah menerima makluman Dan pengesahan Daripada Pegawai Kesehatan Darah Kutamurudu Daripada 9 klinik kesehatan Yang ada di Kutamurudu 8 daripadanya Tidak selamat untuk digunakan Dan telah disahkan sendiri Kali pihak tikir daerah Justru itu saya mohon Pihak Kementerian Agar selari dengan usaha Kerajaan Madani kita Pihak Kementerian harus memikirkan Dan juga memasukkan Dalam perancangan RMK12 ini Untuk menyelesaikan masalah Berhubung kait dengan Kesehatan Darah Kutamurudu Datu yang dipertua Sebagai makluman Dewan Yang Mulia ini Kutamurudu mempunyai Sejumlah 3029 ketigri miskin Dan juga 1179 miskin tegar Saya telah mengamati Pembentangan Yang Mbak Bormat Tambun Untuk kajian separuh penggal yang ke-12 ini RMK yang ke-12 ini Antara yang diambil perhatian penuh ialah Menangani dan mencegah kemiskinan Selari dengan prinsip pembangunan Inklusif Yang bermakna Tidak ada siapa yang tertinggal Maka mohon Negeri Sabah Kutamurudu khususnya Merupakan Darah yang Antara yang termiskin di Malaysia Harus diberikan perhatian Dalam Rancangan Malaysia yang ke-12 Kementerian Ekonomi Harus melihat Keperluan yang bersesuaian dengan Melaksanakan sebarang Program ekonomi rakyat Sudah sampai Masanya Kerajaan Serius Membantu rakyat Daripada peringkat awal Mengenalpasti Aktiviti ekonomis tempat Sehinggalah Kepada peringkat pemasaran Satu perkara lagi Yang saya ingin Di sini Mengenai dengan Tanaman penurunan padi Semalam Saya telah membaca artikel Daripada Dalai Express Surat kabar di Sabah Memetik bahwa Large scale Sabah padi Cultivation Dengan izin Kenyataan Menteri Pertanian Dan Keterjaminan Makanan Malaysia Yang akan mengadakan Perbincangan semalam Dengan Menteri Pertanian Sabah Yang juga Yang berhormat Geningau Bagaimana untuk Melaksanakan Perancangan Menanam Padi secara besar-besaran Di Sabah Untuk maklumat yang dipertua Kerajaan Sepatutnya telah memikirkan Daripada dulu Bagaimana untuk Mengatasi kenaikan Harga padi ini Saya minta Agar perbincangan ini Bukan setakat perbincangan Tapi Boleh dilaksanakan Dalam halat 7 RMK12 Yang telah dibentangkan Beli yang berat-berat Benda Menteri Ini bagi mengurangkan Ataupun mengekang Masalah yang dilaksanakan Diharapi oleh rakyat Sekarang ini Masalah kenaikan beras Karena kita bergantung Hampir sepenuhnya Kepada Beras import Dengan adanya Pengusahaan Secara besar-besaran Padi di Sabah ini Sekurang-kurangnya Kita dapat Meningkatkan Produk Padi Ataupun beras Tempatan Yang Kerajaan Boleh mengawal harga Dan ini Boleh menjurus Kepada Kesejahteraan Rakyat Jalata Akhir sekali Harapan saya Dan juga rakyat Kota Marudu Agar Tajian separuh penggal RMK12 ini Benar-benar Lepati sasaran Dan dapat Mencejahterakan Kehidupan rakyat Termasuklah Rakyat Kota Marudu Sekian Saya mohon menyukung Terima kasih Terima kasih Kota Marudu Rakyat Kota Marudu